Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan terhadap ilmu-ilmu yang antum cari di sekolah ini Dan menjadikannya bermanfaat bagi antum di hari kelak nantinya Amin Baik anak didik sekalian Sesuai dengan jakwal kita Seperti biasa Pada hari Senin kita akan belajar daring matematika Silahkan dipersiapkan buku tulis dan alat tulisnya agar kita mulai pelajaran kita Baik anak didik sekalian Minggu lalu kita sudah masuk ke bab yang baru yaitu persamaan garis lurus Minggu lalu kita sudah mengenal apa itu persamaan garis lurus Ciri-ciri persamaan garis lurus Baru kita juga minggu lalu sudah mempelajari bagaimana cara menggambar persamaan garis lurus Kita ulangi persamaan garis lurus itu secara umum bentuk umumnya itu y sama dengan MX tambah C Persamaan garis lurus itu yaitu persamaan yang jika dibuat dalam grafik Digambarkan dalam grafik Grafiknya akan berbentuk seperti garis Garis lurus ya kan Cirinya yaitu persamaan tersebut Persamaan tersebut berbentuk persamaan linear Yaitu persamaan linear itu seperti apa Yaitu pangkat tertinggi dari persamaan tersebut yaitu satu Itu contohnya itu ciri-cirinya persamaan garis lurus Jadi jika persamaannya ada pangkatnya dua ada pangkatnya tiga dan seterusnya berarti itu bukan persamaan garis lurus Jika persamaan tersebut pangkat variabelnya tidak lebih dari satu berarti persamaan tersebut persamaan garis lurus Yaitu ciri dari persamaan garis lurus seperti minggu lalu Udah kita gambarkan kemarin caranya Cara menggambarnya yaitu gimana Yaitu cukup dengan mencari dua titik Minimal dua titik dari persamaan tersebut Dan yang lebih akurat bisa kita buat yaitu Pada saat X nya sama dengan 0 dan pada saat Y nya sama dengan 0 Dicari titiknya Dua titik tersebut kemudian ditarik garis dengan menggunakan roll Karena dia merupakan garis lurus Dengan mengetahui dua titik kita dapat langsung menarik garis dengan menggunakan roll Seperti minggu lalu Diingat kembali Pelajar minggu lalu bisa diulang videonya Baik Sekarang Kita akan belajar tentang Gradien Ataupun kemiringan dari suatu garis Garis lurus tersebut Kemiringan dari suatu garis lurus Gradien Gradien adalah nilai yang menyatakan kemiringan dari suatu garis Untuk mengetahui gambaran lebih jelas tentang gradien Antum bisa lihat di halaman 150 buku pakai Antum Disitu akan dijelaskan Bahwa persamaan garis Ataupun gradien adalah Perubahan panjang sisi tegak vertikal Dibagi dengan perubahan panjang sisi mentah terhorizontal Disitu akan dibuat 4 contoh 4 contoh 4 contoh ya kan Dibuat langsung grafiknya Diperlihatkan kemiringannya Berapa nilai kemiringannya Bisa antum lihat Bisa antum pelajar ya Di halaman 150 dan 151 Untuk lebih jelasnya Apa yang dimaksud dengan Gradien ataupun kemiringan dari sebuah garis lurus Ya contohnya seperti ini Ini kan garis lurus Ya kan Jadi disini kita ingin mengetahui Berapa nilai dari Nilai kemiringan dari Garis lurus tersebut Ya Cara yang pertama Yaitu minggu lalu Sudah kita pelajari Ataupun sudah kita Singkung sedikit Yaitu dengan Mencari Dari nilai Dari persamaannya Jika diketahui persamaannya Kita bisa mencari Nilai Gradiennya Contohnya seperti ini Y Sama dengan 3X Tambah 1 Ya kan Berarti apa Ini kan bentuk persamaannya Kemarin kan Y Sama dengan MX Tambah C C itu konstanta X itu variable M nya sebagai Kemiringan Ataupun gradient Jadi jika contohnya seperti ini 3 sama dengan Y Sama dengan 3X Tambah 1 Berarti 3 nya sebagai apa Sebagai M Sebagai kemiringan Ya Nilai dari kemiringan Dari garis Tersebut Ya kan Berarti kita dapat Mengetahui dari Sebuah persamaan Yaitu kemiringan Yaitu kemiringan Dari Garis Tersebut Contoh yang lain Seperti apa Contoh yang lain Misalkan seperti ini Di contoh yang ini Nomor 1 ini Ya kan Ataupun kita Tulis ya Biar lebih jelas Persamaan garis lurus Ya kan Mencari gradient Dari persamaan Misalkan Kita memiliki Persamaan Yaitu 3X Kurang 6Y Tambah 4 Sama dengan 0 Ini kan Belum berbentuk Y Sama dengan MX Tambah C Ya kan Belum berbentuk MX Tambah C Ya kan Gimana caranya Berarti Antum ingat kembali Tinggal antum ingat Bagaimana Pengoperasian Al-Jabar Ya Memindah-mindahkan Ya kan Gitu aja Buat Dia Dalam bentuk Umum Persamaan garis lurus Ubah dalam bentuk Umum Persamaan garis lurus Seperti ini Biar kita dapat Mengetahui Nilai dari Nilai dari Gradientnya Yaitu Kita pindahkan Kita Biar di Disini Kita Tinggalkan Kita usahakan Yang tinggal Hanya nilai Y Nilai Y ini Ya kan Ingat lagi Pelajaran Al-Jabar Berarti kita Buat Pertama kita Pintahkan yang Empat Ya kan Berarti tinggal 3S Kurang 6Y Sama dengan Negatif Empat Ya kan Positif Pintah menjadi Negatif Jika dan Hanya Jika Ini dibaca Jika dan Hanya Jika Berarti 3S Kita pintahkan Lagi Negatif Jika dipintahkan 3S Berarti yang tinggal Negatif 6Y Sama dengan Negatif 4 Dikurang 3X Ya kan Baru Biar tinggal Y Berarti negatif 6-nya pun Kita pintahkan Juga Ya kan Y Sama dengan Disini kan Kali Negatif 6 Dikali Y Berarti Y Sama dengan Dipintahkan Berarti Negatif 4 Kurang 3Y Per Negatif 6 Ya kan Sama dengan Berapa Jika dan Hanya Jika Y Sama dengan Berapa Ini Y Sama Dengan Tinggal Dibagi Ya Sama dengan Sama-sama Dibagi Berapa Ini Sama-sama Dibagi Berarti kita Pisahkan Negatif 4 Per Negatif 6 Ditambah Negatif 3Y 3X 3X Per 6 Negatif 6 Ya kan Sama dengan Berapa Negatif 4 Per Negatif 6 Berarti Menjadi 2 Per 3 Kita Sedaranakan 2 Per 3 Ditambah Berapa Sama-sama Dibagi 3 Berarti Tinggal X X Per 2 Ya kan X Per 2 Seperti itu ya Berarti Disini Kita dapat Mengetahui Nilai Ataupun Kita ubah lagi Biar lebih Sama Persis Ya kan Y Sama dengan Berarti Ini MX Berarti Ini kan Setengah Setengah Dikali X Ditambah 2 Per 3 Ya kan Berarti Y Nya Berapa M Nya Berapa Yaitu Sesetengah Ya kan Setengah Berarti Y Seperti itu ya Kena Udah Berbentuk Y Sama dengan MX Tambah C Ya kan C Nya Sama dengan Positif 2 Per 3 M Sama dengan Sesetengah Seperti itu ya Baik Itu contohnya Bisa contoh yang lain Pokoknya Jika ada persamaan Antum tinggal ubah Menjadi Y Sama dengan MX Tambah C Yaitu dengan Menggunakan Konsep Aljabar Ya Seperti itu Kemudian Cara yang kedua Yang kedua Yaitu Jika diketahui Dua titik Dari sebuah garis Ya Dari sebuah Jika digambarkan grafiknya Ataupun diketahui Disebutkan Dua titik Ya kan Kita dapat mencari Nilai kemiringan Dari garis tersebut Ya Misalkan Yaitu Rumusnya apa Y Sama dengan Y Sama dengan M Sama dengan Y Dua Dikurang Y Satu Per S Dua Kurang S Satu Ataupun Sama dengan Y Satu Kurang Y Dua Per S Satu Kurang S Dua Jika yang Antum bikin Dua Pertama Berarti di bawahnya Pun dua juga Kalau ini satu Ini pun berarti Satu juga Seperti itu ya Contohnya Kita buat contoh Kita buat contoh Disini Anda Udah buat contohnya Misalkan Ini berarti Berapa ini Titiknya Grafik Yaitu ini Satu Ya kan Ini Satu Dua Tiga Empat Satu Minus Satu Minus Dua Minus Tiga Minus Empat Minus Lima Satu Dua Tiga Empat Ya kan Negatif Satu Negatif Dua Negatif Tiga Ya berarti Ini titiknya Berapa Berarti Titik itu kan Selalu S Komay Ya Ingat S Komay Baru Ingat lagi Menggambar Grafik Jarak Antara Setiap Satuan Harus Sama Biar Grafiknya Benar Nanti Disini Anda Bikin Yaitu Satu Zentimeter Setiap Jarak Satuannya Ya Berarti Disini Berapa Titiknya Disini Kita dapat Dua Titik Titiknya Yaitu Berarti Ini berapa X X X Satu X Y Y Y nya Berapa Satu Dua Ya kan Satu Koma Dua Berarti Titik yang Kedua Berapa Yaitu Negatif Dua Koma Negatif Tiga Negatif Satu Negatif Dua X Negatif Satu Negatif Dua Negatif Tiga Y Berarti Gimana Berapa Nilai Gradiennya M nya Berarti Kita masukkan Ke rumus Tadi Yaitu Bisa Kita gunakan Y2 Terlebih dahulu Y2 Kurang Y1 Per S2 Kurang S1 Ya kan Seperti itu Tinggal Kita masukkan Nilainya Kita bikin Yang mana Persamaan Y Persamaan Satu Kita buat Yang ini Titik Satu Ini Titik Dua Berarti Y2 Yang mana Ini kan Ini berarti S1 S2 Ini berarti Menjadi S2 Y2 Ya kan Berarti Sama Dengan Y2 Y2 Berarti Berapa Minus Tiga Ya kan Ataupun Kita tulis S1 Berarti Berapa S2 Berarti Berapa Minus Tiga Ya kan Ini Y S2 S2 Y2 Y1 Berapa Y1 Sama Dengan Dua Y2 Sama Dengan Berapa Y2 Negatif Tiga Udah Kita masukkan Nilainya Berarti Negatif Tiga Y2 Kurang Y1 Berapa 2 Per S2 Berapa S2 Negatif S2 Berapa Ini Negatif Dua Ya Salah tulis Sana Negatif Dua Ini Negatif Dua Dikurang S1 Berapa Satu Sudah Dikurangkan Negatif Tiga Dikurang Dua Berapa Negatif Lima Ya kan Diingat lagi Bilangannya Negatif Lima Per Negatif Dua Kurang Satu Berarti Negatif Tiga Berarti Berapa Gradientnya Negatif Lima Per Tiga Negatif Lima Per Negatif Tiga Ataupun Negatif Nya Bisa Dicoret Ya Kena Negatif Dibagi Negatif Menjadi Lima Per Tiga Ya Gradientnya Yaitu Kemiringannya Yaitu Lima Per Tiga Ya Baik Seperti itu Contohnya Ya Tinggal Antum Masukkan Nilai Nilainya Nilai Y2 Y1 X1 X2 X1 Ya kan Seperti itu Ya Antum Masukkan Kerumus Baik Kita Masuk Ke Ini Ya Gradient Dua garis Sejajar Ya Jadi Jika Ada Dua garis Sejajar Ya kan Betul-betul Sejajar Antara Dua garis Sudah Pasti Bahwa Kemiringannya Juga akan Sama Karena Dia Sejajar Ya kan Garis tersebut Jadi Kemiringan Dari garis Yang pertama Dengan garis Yang kedua Itu sudah Pasti Sama Ya Karena Kedua garis Tersebut Sejajar Berarti Kemiringannya Sama Ya kan Misalkan Kedua garis Kedua garis Kedua garis Kedua garis Misalkan Misalkan Jika kita Buat Garis Di sini Sejajar Pasti Kemiringannya Kemiringan Antara Dua garis Tersebut Contoh Garis Yang Sejajar Seperti Ini Garis Yang Sejajar Jika Kedua Garis Tersebut Sejajar Berarti Kemiringannya Sama Dikatakan Sejajar Berarti Kemiringannya Sama Syaratnya Kedua garis Dikatakan Sejajar Berarti Kemiringan Dari garis Tersebut Sama Baru Yang ketiga Jika Kedua garis Dikatakan Tegak Lurus Syaratnya Apa Syaratnya Yaitu Kemiringan Ataupun Gradien Yang garis Pertama Jika Dikatakan Dengan Kemiringan Dari Garis Yang kedua Yaitu Sama Dengan Negatif Satu Ya Ataupun MG Sama Dengan Tinggal Dipindahkan Yang Ini MH Kali Pindah Menjadi Bag MG Sama Dengan Negatif Satu Per MH Ya Baik Ini Nanti Seringkali Ya Soal Di matematika Seringkali Gradien ini Kemiringan ini Digabungkan Dengan konsep Dari Persamaan Garis Ya Mencari Persamaan Garis Diketahui Gradiennya Kemudian Diketahui Persamaan Diketahui Titiknya Kemudian Ditanyakan Persamaan Garisnya Jadi Untuk Yang Pertama Antum Harus Memahami Cara Mencari Gradien Kemudian Poin Yang Kedua Dan Ketiga Ini Bahwa Jika Sebuah Garis Dikatakan Sejajar Ya Sebuah Garis Dikatakan Sejajar Syaratnya Yaitu Kemiringannya Sama Ya Kemiringannya Sama Baru Dikatakan Garis Kedua Garis Tersebut Sejajar Ya Kan Kemudian Kedua Garis Dikatakan Tegak Lurus Syaratnya Yaitu Kemiringan Yang Pertama Dikalikan Dengan Kemiringan Yang Kedua Harus Sama Dengan Negatif Satu Ya Kan Ataupun Kemiringan Yang Pertama Sama Dengan Minus Satu Per Gradien Yang Kedua Ya Disini Dibuat MG Dan MH Berarti Kemiringan Garis G Dan Kemiringan Garis H Ya Ini Berarti Contoh Dibikin Nama Garis Nama Garis G Nama Garis H Baik Masuk Kita Mencari Persamaan Garis Ya Kalau Tadi Kita Buat Mencari Gradien Dari Jika Diketahui Persamaannya Sekarang Kita Mencari Persamaan Garisnya Ya Jika Diketahui Titik Dan Gradiennya Yang Pertama Jika Diketahui Titik Dan Gradiennya Persamaan Garis Yang Melalui Titik A S1 Y1 Berarti Diketahui Satu Titik Diketahui Satu Titik Dari Grafi Tersebut Ya Dari Garis Lurusnya Diketahui Satu Titik Kemudian Diketahui Kemiringannya Maka Akan Dapat Kita Cari Persamaan Garisnya Ya Dapat Kita Cari Persamaan Garisnya Contohnya Contohnya Yang mana Ya Yaitu Dengan Cara apa Dengan Cara ini Rumusnya Y Dikurang Y1 Sama Dengan M Dikali S Dikurang S1 Ya Contohnya 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 Kita Buat Yang Nomor Satu Ini Persamaan Garis Yang Melalui Titik P Sama Dengan 1,2 Dengan Gradien Setengah Adalah Baik Coba Kita Kerjakan Sama Sama Ya Coba Kita Kerjakan Sama Sama Diketahui Diketahui M Sama Dengan Setengah Setengah Kemudian Titiknya Titik P Sama Dengan 1,2 1,2 Berarti 1,2 Berarti S1 Sama Dengan 1 Y1 Sama Dengan 2 Ingat Titik itu Berarti X,Y Berarti Disini Karena titiknya Cuma 1 Berarti Kita Dapat Ketahui X1 Sama Dengan 1 Y1 Sama Dengan 2 Kemudian Ditanya Persamaannya Ditanya Persamaannya Ditanya Persamaannya Berarti Kita Menggunakan Rumus Yang Ini Tadi Y Dikurang Y1 Sama Dengan M Dikali S Dikurang S1 Coba Kita Cari Sama Sama Disini Kita Tulis Dikitaui M Sama Dengan Setengah P Sama Dengan 1 1,2 Berarti S1 Sama Dengan 1 Y1 Sama Dengan 2 Berarti Persamaannya Persama An Yaitu Y Dikurang Y1 Sama Dengan M Dikali S Dikurang S 1 Rumusnya Tadi Ya Ya kan Rumus Yang Ini Tadi Y Dikurang Y1 Sama Dengan M Dikali S Dikurang S1 Udah Berarti Antum Tinggal Masukkan Nilainya Y Dikurang Y1 Berapa 2 Sama Dengan M Berapa Setengah Ya kan X Dikurang X1 Berapa 1 Yaudah Berarti Tinggal Antum Cari Y Dikurang 2 Sama Dengan Ini Perkalian 1 Suku Dikali 2 Suku Dalam Al-Jabar Ingat Kembali Berarti Yang 1 Suku Dikalikan Ke Setiap Yang 2 Suku Ya kan Setengah Dikali X Ya kan Setengah Berarti Dikali Kesini Dan Dikali Kesini Ya Setengah Dikali X Setengah X Setengah Dikali Negatif 1 Berarti Negatif Setengah Ya kan Udah Berarti Kita Ubah Dalam Bentuk Y Sama Dengan MX Tambah C Y Sama Dengan Kita Pintahkan Negatif 2 Berarti Setengah X Dikurang Ataupun Sesuai Kalau Jika Soalnya Dalam Bentuk Option Kita Sesuaikan Bentuk 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 Option Seperti Ini Berarti X Ditambah Berarti Sama Dengan 0 Berarti Kita Pindahkan Di sebelah Kanan Menjadi 0 Sebelah Kanan Menjadi 0 Berarti Seperti Apa Jadi Kita Pindahkan Setengah X 3 4 5 6 5 6 6 6 6 7 7 7 8 9 11 13 15 16 Berarti kita pindahkan setengah S kurang setengah pindahkan menjadi tambah 2. Berarti Y sama dengan setengah X minus setengah tambah 2 berapa? Minus setengah tambah 2 berarti minus berapa? Kita buat setengah tambah 4 per 2. Y sama dengan setengah X ditambah 3 per 2. Berarti ini menjadi setengah X tambah 3 per 2 dikurang Y sama dengan 0. Kita pindahkan Y ke kanan berarti yang di kiri tinggal 0. 2 per 2. Berarti ini bagaimana? Kita sesuaikan ke soal field optionnya. Berarti ini kita kalikan kita sama-sama kali 2. Kali 2 berarti berapa ini? Sama-sama dikali 2 berarti X setengah kali X menjadi X ditambah. Sama-sama dikali 2 berarti 6 per 2 menjadi 3 dikurang 2Y. Sama dengan 0. Berarti bersama-sama dikali 2Y ditambah 3 sama dengan 0. Jadi jawabannya yaitu S dikurang 2Y ditambah 3. Tambah 3 ya bukan tambah 5 ini. Opsinya ini mungkin salah pengetikan. Jalannya seperti ini antum lihat caranya yaitu antum tinggal masukkan nilainya X1 dan X Y1nya. Diketahui M kan? M sama dengan setengah. B sama dengan 1,2. X1nya 1. Y1nya 2. Berarti tinggal antum masukkan ke dalam. Nilainya Y dikurang Y1 sama dengan M dikali S dikurang S1 ya kan? Ynya berapa? Y tetap Y. Y1nya berapa? 2 ya kan? Masukkan nilai 2 sama dengan setengah dikali X dikurang. X1nya berapa? 1 ya kan? Masukkan nilainya Y kurang 2 sama dengan setengah S dikurang setengah. Ya kan? Setengah dikali S, setengah X. Setengah dikali negatif 1, negatif setengah. Ya kan? Y sama dengan setengah X dikurang setengah ditambah 2 sama dengan 4 per 2 ya kan? Berarti Y sama dengan Y sama dengan setengah X ditambah 3 per 2. 3 per 2 ya kan? 3 per 2 berarti setengah X tambah 3 per 2 dikurang Y sama dengan 0. X ditambah 3 kurang 2Y sama dengan 0. Sama-sama dikali 2 ya. Ya kan? Sama-sama dikali 2 ini. 2 dikali setengah sama dengan X. 3 per 2 dikali 2 sama dengan 6 per 2. 6 per 2 sama dengan 3. Ya kan? Kemudian ini berapa? 2 kali Y sama dengan 2Y. 2 dikali 0 sama dengan 0. S kurang 2Y ditambah 3 jawabannya ya. Seperti itu caranya. Ya. Contoh yang lain. Kita lihat contoh yang lain. Contoh yang nomor 2 ya. Nomor 2 coba kita kerjakan sama-sama. Biar ada 2 contohnya. Diketahui yaitu M sama dengan 3. Kemudian titiknya P titiknya yaitu X1 sama dengan 3. Y1 sama dengan 2 ya kan. Persamaannya berarti persamaannya. Persamaannya tinggal kita masukkan ke rumusnya. Ya. Diketahui M sama dengan 3. S1 sama dengan 3. Y1 sama dengan 2. Ya kan? Berarti persamaannya Y dikurang Y1 sama dengan M dikali S dikurang S 1. Ya. Y dikurang Y1 berapa? Y dikurang Y1nya 2. Sama dengan Mnya berapa? 3. Dikali X dikurang S1. Ini Snya tetap X. S1nya sama dengan 3. Ya kan? Y dikurang 2 sama dengan 3X dikurang 3 dikali negatif 3. Negatif 9. Ya kan? Y dikurang 2 sama dengan 3X kurang Ya ataupun kita pindahkan Ynya. 2nya. Y sama dengan 3X dikurang 9 ditambah 2. Ya kan? Y sama dengan 3X dikurang 7. Ya kan? Itu persamaannya ya. Ataupun kita sesuaikan dengan soal dengan optionnya yaitu berarti ini kita pindahkan kita pindahkan negatif 7 ke kiri berarti Y negatif pindah menjadi positif positif 7 sama dengan 3X Y kita pindahkan ke kanan berarti tinggal 7 7 sama dengan 3S dikurang Y ya kan? Yaitu atau sama dengan 3S kurang Y sama dengan 7 ya 3S kurang Y sama dengan 7 yaitu jawabannya B yang B ya 3S kurang Y sama dengan 7 jadi disini antum tinggal tinggal cari nilai titiknya titiknya jika diketahui titiknya kemudian masukkan ke rumus untuk mencari persamaannya ya dengan menggunakan operasi alzabar ya antum bisa mencari persamaannya ya demikian waktu kita ternyata sudah habis ya terima kasih atas perhatian antum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih